Intro Maksud hati ingin bilang sayang, namun yang terjadi malah nama pria lain yang keluar dari mulut Eli Sugigi. Kontan saja hal itu memantik kemarahan sang suami Ferry Anggara. Lantaran dibakar api cemburu, Ferry dan Eli pun sempat adu mulut hebat. Seperti siapa nama pria yang disebut Eli itu. Kayak tadi saya berantem gara-gara hanya, salah sebut nama doang. Saya salah sebut, jadi gini saya punya teman Rio. Rio itu ikut dari saya, belum punya apa-apa. Rio itu orang tahu semua, Rio itu ngebantu saya, modalin saya, dia agensi saya. Emang Rio cakep, Rio ganteng, terlalu dekat sama saya. Tapi saya gak ada apa-apa sama dia. Tapi namanya hidup 8 tahun sama Rio dan Ferry setahun, kita wajar dong nyebut salah sebut. Yo sama Yang, aku mau nyebut dia Yang. Jadi yo, dia marah dan tidak jadi syuting, Ferry. Pergi pun gak pamit tadi sama saya. Yang, you syuting. Aku jadi ikut yang gak ikut syuting kamu. Rumah tangga Eli dan Ferry seolah tengah diuji. Kerikil-kerikil masalah yang datang menghampiri, seakan tak pernah henti, menimbulkan riak-riak kecil dalam rumah tangga mereka. Tapi benarkah, Eli tidak takut jika harus gagal untuk kesekian kalinya. Ya, terlalu kekanakan-kanakan gitu. Dengan masalah sebut nama aja dia marah gitu. Takut kehilangan Ferry. Itu bukan sifat saya untuk ketakut kehilangan laki-laki. Walaupun saya jelek, muka saya gak secantik orang-orang, tapi saya tidak pernah takut untuk yang namanya kehilangan laki-laki. Bukan saya sombong. Bukan saya menggumbar-gumbar masalah rumah tangga saya. Bukan, bukan saya syutingan. Tapi inilah saya. Saya kalau berantem-berantem, enggak-enggak. Dan saya kalau baik-baik, ya enggak-enggak. Begitu orangnya. Di saat Gali siap membuka lembaran baru, Ferry sang mantan justru asyik menikmati kebersamaan dengan sang buah hati. Lihat video seru ibu dan anak ini di JuniCamp. Terima kasih telah menonton!